Intro Oke baik, Bapak-Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Hari ini merupakan hari yang tentunya sangat membahagiakan buat kita semua Tadinya kami agak kurang yakin Bapak-Bapak Bahwa dalam 2 hari kita bisa mengundang para peserta sebanyak ini Ternyata di luar dugaan respon dari para penggemar APKPI ini cepat sekali Dan terbukti bahwa dalam 2 hari kita menyebarkan undangan Pesertanya sudah melebihi kuota Jadi di atas 100 peserta Pak Mudah-mudahan hari ini merupakan hari pembuka yang baik Untuk membuka tali silaturahmi Di antara para praktisi keselamatan pertambangan Dan tentunya untuk menyambungkan rasa dengan APKPI Pak Jadi sebenarnya program APKPI ini adalah program yang APKPI Sharing Season ini adalah program yang rutin dilaksanakan setiap bulan Tapi untuk di kesempatan kali ini tentunya sangat berbeda dengan biasanya Karena biasanya kita tetap muka langsung Tapi hari ini kita menggunakan media online Zoom ya Pak ya Dan terbukti mendapatkan respon yang sangat baik Jadi insya Allah Momen sepanjang ini tidak hanya sekali ini Kita akan melakukannya berulang-ulang Pak Insya Allah berupin secara berkala Dan seperti Pak Al-Mahano insya Allah Setelah Pak Dwi ini beliau sudah sanggup untuk menyampaikan ilmunya Beliau akan turun kunung untuk menyampaikan ilmunya Tentunya ini adalah suatu hal yang Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua Oh iya Maaf sebelum Pak Dwi menyampaikan materinya Satu hal yang perlu saya sampaikan disini adalah Yang saya dapatkan ilmunya dari Pak Bi Pak Bi itu adalah pakar branding Pak Jadi di zaman Charles seperti sekarang Artinya zaman lockdown Dimana bisnis mati Pekerjaan istilahnya tidak bisa dilakukan secara bersama-sama Tapi secara prinsip bahwa otak manusia itu tidak akan pernah mati Pak Jadi dalam kondisi apapun otak manusia tetap hidup Dan tentunya dengan kondisi otak yang tetap hidup tadi Kita harus dalam kondisi lockdown pun merupakan kesempatan yang sangat bagus Untuk kita bahkan untuk kita gunakan untuk memperkayakan Kasana ilmu kita Sehingga nanti pada saat kondisi normal Kita akan lebih siap lagi menghadapi segala tantangan Amin Kalau prinsipnya Pak Bi pakar branding dia mengkorelasikan dengan bahwa branding tetap harus jalan Jangan sampai branding mati Gara-gara satu bisnis mati Tapi kalau disini saya korelasikan dengan keilmuan kita di bidang keselamatan pertambangan Bahwa walaupun kondisi lockdown Saatnya yang tepatlah untuk kita banyak belajar Kira-kira begitu awalan dari saya Sebelum waktu sepenuhnya saya akan berikan kepada Pak Dwi Jadi topik hari ini yang akan disampaikan beliau adalah Mengenai Apa Pak Dwi kok sampai saya Karena saking semangatnya sampai lupa topik yang mau disampaikan Safety for safety personnel Oke betul ya Jadi nanti akan Pak Dwi akan menyampaikan Bapak-bapak Ini akan kita sampaikan dalam 2 men Ya Pak ya Jadi pertama adalah Pak Dwi akan menyampaikan 30 menit Kurang lebih ya Pak ya Itu ada tanya jawab Atau bagaimana Pak Dwi Ya betul 2 termen Pak Jadi 2 termen 30 menit untuk menyampaikan presentasinya Kemudian 15 menit tanya jawab Berikutnya akan dilanjutkan lagi Tanya jawab lagi dan akhirnya closing Jadi sebenarnya safety leadership for safety personnel ini Pak Dwi menyampaikan dalam sesi 2 hari ya Pak ya Tapi untuk kali ini hanya disampaikan dalam waktu 2 jam Jadi mudah-mudahan Dalam waktu 2 jam kurang ini Kita bisa optimalkan Optimalkan Sebaik mungkin untuk menimba ilmu Dari pakarnya safety kita Ya Pak Dwi nanti akan memperkenalkan diri Siapa penyusun sebenarnya Jadi saya nggak usah memperkenalkan di sini Baik Mari sekali lagi kita panjatkan syukur Bahwa dari hikmah Lockdown Kita semua malah bisa bertemu Meskipun jarak jauh Karena kalau ini hari kerja Saya nggak mungkin Rasanya nggak mungkin bisa ketemu Sekian banyaknya dalam waktu pendek Sehingga mari kita syukuri Sehingga pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Topik kita adalah Safety leadership for Personel HSE Atau kepada orang-orang safety Mengapa saya Fokuskan kepada orang personal safety Karena Safety leadership itu Prinsipnya adalah sama Hanya makanya bagaimana Itu tergantung dari Siapa yang akan makai Jadi yang memakai pengawas Itu akan berbeda dengan yang memakai Middle management Leadership yang Leadershipnya orang safety Dengan orang Operation Sudah pasti beda Karena leadership adalah How-nya Jadi bagaimana melakukannya Sedang apa yang dilakukan Tergantung dari Posisi kita masing-masing Nah hari ini kita Karena berkumpul dengan Personal HSE Maka leadership kali ini adalah Khusus bagaimana Seorang HSE melakukan tugasnya The leader way Jadi dengan caranya leader Mari kita Perhatikan sebentar Mengenai Pesan atau Consen dari Drew Rai ini Drew Rai ini seorang dokter Safety dari Australia Yang dia mengatakan Bahwa Sangat mengkhawatirkan Jadi Ini bahasa Indonesia nya Sangat mengkhawatirkan Bahwa Masih banyak sekali Kecelakaan Dan Indonesia Kena Pertambang Indonesia Kena Banyak sekali Kecelakaan Di tengah-tengah Di tengah-tengah Upaya keselamatan kerja Ini luar biasa Banyaknya Dokumen apa saja Yang kita gak punya Semuanya adalah Ada Sehingga Sehingga timbul pertanyaan Dari beliau seorang pakar Di sebuah conference Dilemparkan ini Kalau gitu Sekarang ini adalah Kita nih menanyakan Upaya yang sudah kita lakukan Dengan safety selama ini Sebetulnya Manfaat apa enggak sih Sudah ada Ada gunanya apa enggak sih Kurang lebih seperti itu Jadi Patut dipertanyakan Program safety kita Selama ini Benar apa tidak sih Seorang pakar Di sebuah conference Internasional Menanyakan seperti itu Kemudian menchallenge Peserta semuanya Peserta siapa Yang merasa Tidak Tidak Setuju Dengan statement saya Silahkan Angkat tangan Gak ada yang angkat tangan Kemudian Melihat pakar yang lain Jadi Waktu saya melihat Druray Menyampaikan itu Itu betul-betul Pertanyaan bagi saya Benar juga ya Benar juga Dokumen segini banyaknya Tetapi Kecerakan juga Segini banyaknya Nampaknya Setelah saya buka-buka lagi Tari Elmatis ini Ini Dengan tidak Mungkin mereka berdua Belum pernah ketemu Tapi Elmatis menjawab Bahwa I don't think We are teaching Associate principle We are teaching Them rules And procedures To follow And this is very limiting Saya pikir Karena kita ini Selama ini Mengajari Tim kita Kita gak pernah Ngajarin tim kita Ini prinsip-prinsip Kita Kebanyakan Hanya ngajarin mereka Dengan pasal-pasal Aturan-aturan Dan itu Sangat terbatas Itu menurut Dari Elmatis Saya pikir Saya renung-renungkan Benar juga Benar juga Bahwa kita gak pernah Ngajarin konsep Kita gak pernah Ngajarin Filosofinya Semua program itu Secara konsep Seperti apa Kayaknya kita Kita miskin Disitu Kemudian Saya lihat lagi Nyambung-nyambung Saya buka Simon Sinek Saya yakin Teman-teman semuanya Sudah familiar Semualah ini Timon Sinek Katakan Bahwa di sebuah Organisasi Sebuah Organisasi Hampir Atau semua orang Itu tahu Apa yang dia lakukan Tahu Karena itu Ada di job test Jadi mereka itu Akan melakukan Apa tahu Tapi Hanya sebagian Hanya sebagian Yang mengerti Bagaimana Melakukannya Dan hanya Sedikit sekali Yang mengerti Mengapa Itu harus dilakukan Hubungannya Dengan pencegahan Kecelakaan Nah sekarang Mari kita renungkan Bersama Program safety Yang segitu Banyaknya Kita tahu Bahwa itu Program safety Itu whatnya Dan kita Sebagai pakar safety Jika kita Memahami betul How-nya Melakukannya Tetapi Mungkin Belum Semua Dari kita Memahami Betul Mengapa Setiap program Itu dibuat Program satu Dengan yang lain Dibuat Didesain Itu dengan Tujuan Keunikan Masing-masing Itulah Why-nya Jadi Marilah Kita Mulai Leadership Kali ini Yang hanya Sekitar Dua jam Ini Mari kita Kita Jalanin Karena ini Ini adalah Introduction Tapi dipancing Dengan Tiga pakar Yang menyampaikan Tadi Itu yang membuat Mari benak kita Memulai Safety Leadership Apa yang akan kita Bahasin nanti Yang akan kita Bahas adalah Apa itu Leadership Terus Agar kita Dianggap Leader oleh Orang lain Itu caranya Bagaimana Agar Orang lain Menganggap Atau menerima Kita sebagai Leader Terutama Anak buah Agar Anak buah Menerima kita Menjadi Leader Itu apa Saratnya Kemudian Ciri-ciri Leader itu Seperti apa Karena Ciri-ciri Orang baik Ciri-ciri Pemimpin Itu kalau kita Ketahui Kita bisa Menerukan Kemudian Masuk ke Elemen Safety Leadership Safety Leadership Ini Banyak Disini Saya Ambil Nanti Sebelas Saja Sebelas Yang kurang Lebih banyak Sekali Dipakai Ada Sebelas Elemen Yang intinya Dari elemen-elemen Safety Leadership Inilah How-nya Bagaimana Caranya Seorang Leader Menjalankan Safety Contohnya Vision Jelas Kita Nggak mungkin Menjalankan Safety Tanpa Kita punya Safety Vision Nggak Punya Impian Safety Nggak Mungkin Artinya Bahwa kita Bisa Menjalankan Safety Komitmen Kita semua Sudah tahu Akuntabilitas Kita semua Sudah tahu Bagaimana Kemampuan Kita Menjalankan Tanggung jawab Kita Itulah Tanggung Gugat Kita Effective Communication Ini Adalah Salah Satu Salah Satu Keterampilan Dari Leadership Effective Communication Nanti Dan seterusnya Sampai Nanti Kemudian Safety Kalau Safety Leadership Tadi Adalah How Bagaimana Melakukannya Maka Ini Nerapkannya Dimana Nerapkannya Karena Hari ini Saya ketemu Para Sehabitat Dengan saya Ini Generasi-generasi Muda Sehabitat Dengan saya Ini Yaitu Personel HSE Maka Adalah Bagaimana Kita Menjalankan Tugas Tanggungjawab Kita Sebagai Orang HSE Dengan Cara Seorang Leader Yaitu Leader Way Jadi Kurang Seperti Itu Disini Saya Mulai Dengan Peran Tanggungjawab Itu Saya Simpulkan Melihat Dari Dasar Hukum Dari Pengalaman Para pakar Pengalaman Saya Sendiri Saya Simpulkan Bahwa Peran Tanggungjawab Personel HSE Ada Tujuh Mau Atau Tidak Mau Setelah Kita Masuk Departemen Safety Sebagai Orang Safety Kita Mau Tidak Mau Harus Mau Disebut Ahli Staff Ahli K3 Kita Malu Ditanya Safety Tidak Tau Tidak Bisa Menjadi Jalan Keluar Kita Harus Jadi Sekretaris Semua Organisasi Safety Mau Organisasi Struktural Organisasi Funksional Dan Sebagainya Kita Sebagai Orang Safety Adalah Jadi Sekretaris Saya Sekretaris Jangan Jadi Ketua Ketua Itu Kita Libatkan Kita Berdayakan Adalah Kepala Departemen Departemen Atau Kalau Ini Adalah Steering Komite Atau Komite KP Perusahaan Ya KTB Kita Cukup Sebagai Sekretaris Kemudian Kita Statistic Keepers Kita Yang Mengelola Statistik Dari Tujuh Ini Dari Tujuh Ini Yang Yang Gak Bisa Diserahkan Oleh Kepada Orang Lain Hanya Nomor Tiga Statistik Keepers Kemudian Nomor Empat Adalah Kita Yang Pertama Jawab Mendesain Dan Ngedraft Program Ngedraft Sampai Final Karena Nanti Yang Proof Adalah Top Management Kemudian Yang Ke Gimana Adalah Mendevelop SDM Percuma Saja Kalau Kita Program Baik Tapi Kita Tidak Serius Mendevelop SDM Bukan Berarti Kita Yang Mentraining Tetapi Kita Yang Mendevelop Program Pengembangan Safety Setiap SDM Mulai Dari Pekerja Sampai Top Management Itu Menjadi Sebuah Program Kemudian Kita Menjadi Evaluator Dan Kita Menjadi Organizer Kita Menjadi Event Organizer Untuk Semua Event Event Safety Dari 1 Januari Sampai 31 Desember Dari Tujuh Ini Kalau Saya Lihat Di Lapangan Saya Ketemu Dengan Berbagai Umur Dan Bagaimana Rata Rata Nomor Enam Itu Kuat Orang Sepin Nomor Enam Itu Jago Semua Tetapi Satu Genya Tetapi Sisanya Itu Masih Padahal Kita Dipercaya Di Sebuah Perusahaan Kemudian Nanti Diakhir Akan Saya Dibukan Leadership Itu Adalah Penting Untuk Karir Kita Jangka Panjang Baik Mari Kita Lihat Leadership Itu Adalah Kekuatan Untuk Kita Dari Tadi Ngomong Leadership Leadership Adalah Ini Kalau Ditatap Muka Ini Langsung Kalim Pak Pak Halim Leadership Adalah Kekuatan Untuk Di Mute Pak Dwi Jadi Semua Peserta Di Mute Jadi Mereka Menjawab Nggak Bisa Ini Pennya Saya kasih Siapa Oke Mungkin Kalau yang Ditanya Pak Dwi Mesti Cari Nanti Makan Waktu Ya Ada Waktu Pak Nanti Baik Nanti Yang Dapat Pen Saya Terus Leadership Adalah Kekuatan Untuk Mempengaruhi Untuk Mempengaruhi Orang Lain Sampai Dia Terinspirasi Terinspirasi Sampai Dia ingin Melakukan Atas Kemauan Sendiri Dari Dalam Dirinya Sendiri Jadi Kekuatan Mempengaruhi Sampai Orang Lain Meyakini Jadi Believe Kemudian Dia punya Kesadaran Untuk Melakukan Itu Sendiri Jadi Luar Biasa Leader Jadi Kemampuan Kekuatan Untuk Mempengaruhi Sekarang Mari kita Lihat Bagaimana Orang-orang Yang Hasil Dipengaruhi Yang Sebelah Kiri Dan Hasil Yang Diperintah Kita Sayakin Semuanya Tahu Bahwa Mempengaruhi Itu Berbeda Dengan Memerintah Menyuruh Meminta Mengharap Berbeda Sama Sekali Sekarang Kalau orang Yang melakukan Sesuatu Dengan Diperintah Pekerjaannya Selesai 100% Yang Dipengaruhi Selesai 100% Tetapi Yang Membedakan Adalah Yang Membedakan Adalah Paling Pol Diperintah Itu Akan Begini Plet Jadi Dengan Diperintah Mereka Melakukan Pekerjaan Setelah Selesai Stand by Lagi Sudah Ini Apalagi Sedangan Yang Karena Dipengaruhi Tadi Dia Adalah Melakukan Dengan Passion Dari Dalam Dirinya Sendiri Selesai Itu Dia Puas Dia Semangat Bahkan Belum Disuruh Lagi Dia Kalau Sudah Waktunya Dia Akan Melakukan Jadi Sudah Bergerak Jadi Disini Saya Sebutkan Ringkas Bahwa Leadership Adalah Sebuah Seni Pengaruh Pribadi Kepada Sekelompok Manusia Untuk Mencapai Tujuan Bersama Tentu Disini Tujuan Yang Baik Sehingga Mengubah Belifnya Orang Lain Mengubah Keyakinan Orang Lain Sehingga Pola Pikir Dia Menjadi Setuju Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Kemudian Menggerakkan Perlakunya Dengan Sukarela Jadi Ini Bedanya Sukarela Sekarang Karena Saya hanya Bisa Ngomong Dengan Pak Rahmat Halo Pak Rahmat Ya Siap Pak Rahmat Kira-kira Mewakili Teman-teman Semua Di lapangan Itu Kalau Karyawan Melanggar Aturan Melanggar Aturan Safety Harusnya Memakai APD Tapi Tidak Maka Harusnya Mengikuti Speed limit Tapi Tidak Rata-rata Karena Dia Tidak Mampu Karena Tidak Tau Atau Karena Dia Tidak Mau Tidak Mau Pak Dwi Berapa Persen Kira-kira Yang Tidak Mau Ya Sebenarnya Dia Mampu Tapi Dia Tidak Mau Ya Bisa Jadi Kalau Kita Katakan Di Lapangan Ya 80% Pak Dwi 80% Berarti Sekarang 80% Dan Saya yakin Bahwa Untuk Perusahaan Perusahaan Yang Maju Programnya Bisa Bisa 100% Dan Sekarang Kalau Dia Tidak Mampu Atau Tidak Tau Diapakan Dibinasakan Dibimbing Tentunya Masih Bisa Masih Ada Kesempatan Untuk Di Mereka Yang Tidak Tau Bahwa Harus Pakai APD Tidak Mampu Melakukan Prosedur Diapakan Dibimbing Di Coaching Di Training Di Training Ya itu Di Training Yang Tidak Mampu Di Training Tapi Yang Tidak Mau Di Apakan Yang Tidak Mau Ya Tentunya Dalam hal ini Adalah Harus Dipengaruhi Melalui Konsep Leadership Tadi Disitulah Letaknya Kalau Yang Tidak Mampu Atau Tidak Tau Ini Di Training Kalau Yang Tidak Mau Itu Ada Dipengaruhi Inilah Inilah Tujuan Dari Sebuah Program Leadership Disitu Letaknya Kalau Kita Melihat Bagaimana Semua Pelatihan Itu Adalah Ditujukan Untuk Mencapai Kompetensi Dan Kompetensi Isinya Adalah KSA Oke Ini Saya Tunjukkan Nanti 262 Dulu Tapi Yang Bawah Ini Mampu Ini Isinya Adalah Knowledge Dan Skill Kalau Kompetensi KS Sedangkan Mau Itu Adalah Attitude Attitude Maka Dengan Kemampuan Kita Leadership Kita Ini Akan Mengisi Di Bagian Attitude Ini Sehingga Tadi Pak Rahmat Nyebutkan 80 Tapi Banyak Orang Yang Saya Tanya Itu Hampir Semuanya Karena Saya Sudah Ngajarin Anak Buah Saya Semua Saya Tidak Ada Yang Saya Ajarkan Kepada Mereka Tapi Mereka Tidak Mau Jadi Tidak Maunya Ini 100% Bisa Sampai 100% Maka Kalau Selama Ini Kita Tidak Punya Kemampuan Leadership Ya Betul Saja Bahwa Mereka Hanya Punya Ilmu Dan Scale Tapi Attitude Belum Ada Karena Kita Belum Ngajarin Mereka Sekarang Kalau Kita Melihat Bagaimana Karir Jangka Pandang Ini Yang Ke Kanan Itu Adalah Position Level Makin Ke Kanan Posisi Kita Makin Tinggi Mulai Dari Supervisor Manajemen Eksekutif Kemudian Yang Ke Atas Ini Ada Skill Level Yang Merah Adalah Technical Scale Atau Hard Scale Yang Hijau Adalah Soft Scale Leadership Termasuk Soft Scale Seorang Supervisor Itu Technical Scale Diharapkan Tinggi Sekali Soft Scale Masih Rendah Kalau Kita Ingin Berkarir Jangka Bangga Soft Scale Kita Yang Dipaju Agar Tinggi Sehingga Kalau kita ingin Naik Posisi Ingin Menjadi Ke Alah Management Ke Arah Eksekutif Mari Leadership Ini Yang Kita Pakai Alat Kita Pakai Alat Karena Leadership Kita Membuat Semua Orang Di Lingkungan Kita Menjadi Mau Di Bawah Pengaruh Kita Menjadi Mau Itu Tangan Kita Banyak Sekali Yang Bergerak Bersama Jadi Seperti Itu Sehingga Simon Selek Mengatakan Sebuah Organisasi Perusahaan Yang Dia Sudah Maju Sudah Semua orang Sudah Terinspire Untuk Melakukan Sendiri Sudah Sangat Baik Itu Pasti Awal Mulanya Ada Satu Dua Orang Saja Yang Menjadi Pionirnya Sebagai Leader Akhirnya Menjadi Leadership Perusahaan Sehingga Kalau kita Ingin Menjadi Leader Yang Powerful Sekarang Siapa Yang Siapa Yang Mengatakan Seseorang Itu Leader Siapa Apa Diri Sendiri Saya Leader Siapa Pak Rawat Yang Menyebut Seseorang Leader Itu Siapa Yang Biasanya Adalah Orang Lain Betul Orang Lain Sekarang Orang Lain Untuk Menganggap Orang Lain Sebagai Leader Karena Dia Apa Karena Merasa Dia Apa Apa Yang Disampaikan Orang Tersebut Bisa Mempengaruhi Dirinya Sekarang Jantohnya Gini Kita Ada Pemilihan RT Kira-kira Kita Akan Milih Orang Yang Paling Kita Apa Yang Paling Punya Leader Si Baik Tinggi Gimana Kita Gak Tahu Orang Direkti Baik Bagaimana Kita Sederhana Gak Usah Ngomong Orang Safety Orang Ini Kira-kira Kita Di Kampung Pemilihan RT Kita Akan Menilai Ketua RT Yang Paling Kita Apa Kita Ya Kita Segani Segani Apalagi Kenapa Dia Segani Punya Kejerdasan Punya Interpersonal Skill Yang Lebih Baik Dari Yang Lain Belum Belum Tentu Belum Tentu Adalah Kita Akan Memilih Yang Paling Kita Percaya Yang Paling Kita Percaya Ya Percaya Ilmunya Percaya Jujurnya Percaya Komitmenya Percaya Konsistensinya Totalitasnya Percaya Maka Modal Modal Kita Dianggap Orang Sebagai Leader Orang Lain Kita Harus Membangun Kepercayaan Tidak Ada Pilihan Harus Membangun Kepercayaan Sehingga Kalau Selama Ini Selama Ini Kita Menginfosif Dek Itu Sulit Sekali Jangan Jangan Bukan Materi Siftenya Yang Salah Jangan Jangan Memang Mereka Sendiri Tidak Percaya Dengan Saya Omongin Dari Pagi Sampai Sore Kalau Tidak Percaya Tidak Percaya Sekarang Lebih Parah Lagi Kalau Yang Tidak Percaya Itu Atas Yang Kita Ini Sama Proposal Diajukan Terus Diajukan Tapi Tidak Percaya Balik Bukan Proposalnya Itu Yang Jelek Dibaca Pun Belum Pernah Tapi Atas Ini Fatal Sehingga Mari kita Lihat Sepilah Sepilah Sejiri-jiri Leader Leader Itu Pasti Disiplin Bisa Dipercaya Transparan Go beyond Leader Itu Go beyond Tidak ada Leader Yang Pas-pasan Sesuai Bandrol Tidak ada Leader Itu Go beyond Adil Peduli Care Terus Timnya Pasti Tumbuh Sekitarnya Pasti Tumbuh Kalau Ada Yang Dia Merasa Kalau Anak Buahnya Itu Bintang Kemudian Akan Menjadi Dua Matahari Kemudian Disikirkan Itu Pasti Bukan Leader Karena Kalau Leader Pasti Timnya Tumbuh Bahkan Sekitarnya Juga Tumbuh Itu Tanda Tandanya Kemudian Close The Loop Close The Loop Artinya Diserahin Tugas Apa Saja Tuntas Kemudian Emosinya Stabil Tidak Sumbu Pendek Dan Integritasnya Tinggi Jadi Kurang Lebih Ciri-cirinya Adalah Sekarang Kalau Kita Belajar Leadership Jangan Melihat Orang Laki Belajar Leadership Mari Kita Melihat Diri Kita 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 Potret Kita Sendiri Ini Adalah Sekilas Pak Dwi Mohon Maaf Sebentar Kami Selang Sedikit Saya Hosenya Saya Pindahkan Ke Saya Dulu Karena Banyak Peserta Yang Mau Masuk Tapi Tidak Bisa Karena Saya Bukan Hosenya Saya Pindahkan Sekitar Ya Pak Setelah Itu Kita Akan Mulai Lagi Pak Tadi Tadi Tidak Sudah Dipindah Tidak Bapak Pak Rahmat Pak Rahmat Saya Buka Ini Sebagai Peserta Saya Buka Baik Boleh Pak Pindah Ke Kami Dulu Pak Dari Pak Dwi Pindah Ke Saya Pak Saya Tidak Bisa Pindah Di Situ Oke Oke Baik Oke Oke Pak Manga Lanjut Pak Dwi Baik Ini Adalah Perbedaan Antara Manager Dengan Leader Disini Bukan Dalam Rangka Bahwa Manager Jelek Leader Baik Bukan Tetapi Untuk Sukses Kita Ini Perlu Dua-duanya Manager Itu Kalau Digarisbawahi Itu Apa Yang Dilakukan Manager Itu PDCA Kalau Leader Yang Dilakukan Apa Membuat Orang Mau Itu Garis Besarnya Jadi Kalau Sudah Rapi Sekali PDCA Kemudian Orang Yang Dipengaruhi Menjadi Mau Sukses Itu Sukses Jadi Garis Besarnya Seperti Itu Nanti Ini Bisa Dibaca Sendiri Contohnya Adalah Satunya Managing Work Satunya Leading People Kemudian Satunya Control Satunya Care Jadi Manager Itu Control Tapi Kalau Leader Care Manager Main Kalau Leader Heart Hati Power Powernya Powernya Manager Itu Adalah Authority Karena Saya Manager Saya Punya Autoritas Tapi Leader Passion 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 Care Itu Kekuatan Dia Passion Care Dari Hati Itu Kekuatannya Leader Kemudian Komunikasinya Kalau Manager Tell Kalau Leader Ini Sell Jadi Seorang Leader Itu Marketing Seorang Marketing Jadi Seorang Pemasaran Jadi Tidak Saya bahas Seluruhnya Yang ingin saya Sampaikan Disini Adalah Kalau Posisi Kita Secara Struktural Sudah Posisi Tertentu Entah Sumberjain Entah Manager Dan Bagaimana Maka Kita Akan Worry Strong Kalau Kita Ini Juga Menguasai Leader Leadership Menguasai Leadership Karena Seorang Yang Obes Saja Office Boy Kalau Dia Punya Kepala Punya Hati Dan Dia Tahu Itu Leadership Dan Dia Praktika Dia Itu Akan Pelan Akan Merambat Ke Atas Itu Yang Office Boy Apalagi Kalau Sudah Seperti Dan Sudah Manager Sudah Kepala Departemen Dan Sebagainya Jadi Ini Untuk Melengkapi Bahwa Dua-duanya Dibutuhkan Oke Disini Leadership Itu Syarat-syaratnya Harus Trust Jadi Gak Mungkin Kita Akan Dianggap Leader Untuk Orang Lain Kalau Dia Tidak Percaya Pada Kita Dan Agar Kita Trust Cara Yang Paling Mendasar Adalah Kita Disiplin Karena Kalau Kita Tidak Disiplin Sulit Orang Untuk Percaya Pada Kita Apalagi Disiplin Bayar Utang Kalau Tidak Disiplin Bayar Utang Orang Sudah Tidak Percaya Sehingga No Trust No Leadership Tidak Ada Kepercayaan Tidak Ada Leadership Oke Sekarang Sekilas Prinsip Prinsip Leadership Kepemimpinan Besar Mulai Dari Diri Sendiri Bukan Posisi Kalau Kita Ingin Jadi Pemimpin Besar Suara Kita Didengar Oleh Orang Lain Tidak Usah Nunggu Kita Posisi Jadi Dari Kepemimpinan Besar Itu Mulainya Dari Diri Sendiri Buat Saya Bisa Dipercaya Oleh Orang Lain Makin Dipercaya Makin Dipercaya Makin Dipercaya Namanya Credible Makin Credible Itu Otomatis Leadership Kita Akan Buat Kemudian Kepemimpinan Besar Adalah Perihal Tingkat Pengaruh Kepada Orang Lain Bukan Otoritas Kita Banyak Melihat Orang Lebih Suka Ketemu Wakilnya Daripada Ketemu Ketuanya Karena Merasa Terbantu Oleh Wakilnya Jadi Padahal Otoritasnya Lebih Tinggi Dari Ketuanya Jadi Pengaruh Jadi Pengaruh Kemudian Kepemimpinan Besar Adalah Perihal Kebijaksanaan Kebijaksanaan Apa Pak Rahmat? Kebijaksanaan Berarti Wise Sesuatu Yang bisa Mengakomodir Kepentingan Semua Apa itu Berarti Apa namanya Satu kata Pande Bijaksanaan Bijaksana Apa Ya Halo Pak Rahmat Adil 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 Ada enggak Orang cerdas Tapi enggak adil Banyak Oke Jadi Pemimpin itu Selalu Adil Ini penting Sekali Kan Syukur Kalau cerdas Enggak Cerdas pun Enggak apa-apa Delegasi Empowerment Empowerment Pemberdayaan Empowerment Nanti akan banyak Kita pakai Empowerment Baik Kurang lebih Ini Itu ringkas Prinsip Prinsip Bahwa Semuanya Datang Dari dirinya Sendiri Datang Dari dirinya Sendiri Baik Pak Dwi Sesi pertama Kita bisa Stop Atau Masih Lanjut Lanjut Oke Baik Sekarang Kalau kita Masuk Ke Safety Leadership Itu Sama Saja Bahwa Kepercayaan Anak buah Kepercayaan Tim Kepercayaan Karyawan Di perusahaan Itu Tergantung Kita ini Bisa dipercaya Seberapa Kredibilitas Kita Seberapa Ini Akan Sangat Menentukan Sukses Tidaknya Safety Kita Jadi Jangan Nyalain Aja Kewada Karyawan Ini Bo Sekalian Nyalain Dan Bikin Ya Introspeksi Jangan-jangan Orang itu Tidak Percaya Pada Kita Kita Ngomong Apapun Juga Sehingga Kalau kita Safety Personal Safety Sendiri Sudah Harus Menjadi Nilai Hidup Kita Jangan 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 Harap Jangan Harap Kita Akan Didengarkan Lagi Kalau Sampai Karyawan Melihat Kita Di Ujung Dunia Mana Di Tempat Kerja Yang Paling Ujung Tempat Pak Rahmat Itu Waduh Ketahuan Pak Asal Usul Saya Disana Kemudian Ketahuan Kita Tidak Pak Seat Itu Sudah Hancur Kepercayaan Karyawan Yang Melihat Kita Tati Apalagi Kalau Dia Dulu Pernah Di SP Karena Tidak Pak Seat Seat Sehingga Safety Ini Sudah Menjadi Nilai Nilai Bagi Kita Kalau Kita Merasa Berat Nilai Safety Menjadi Menjadi Hidup Kita Jalan Hidup Kita 24 Jam Jangan Ada Di Safety Karena Kita Akan Menderita Selamanya Menderita Selamanya Orang Lain Itu Nggak Awasin Kita Bukan Kita Yang Awasin Mereka Kemudian Safety Leadership Tadi Saya Katakan Itu 11 Mari Kita Mulai Dengan 11 Safety Leadership Elemen Kita Mulai Dengan 11 Ini Adalah How Ini Bagaimana Cara Melakukan Vision Vision Komitmen Accountability Communication Engagement Engagement Empowerment Field Presence Kita Lihat Field Presence Orang Sebelajang Di Belakang Laptop Terus Recognition And Appreciation Lead By Example Role Model Continual Improvement Coaching Ini 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 11 Lalu Bagaimana Ini Nanti 11 Tadi Kira-kira Yang Lima Ini Vision Commitment Accountability Field Present Continual Improvement Itu Nanti Kita Jiwai Karena Nggak Bisa Kita Kita Lakukan Yang Bisa Dirasakan Nggak Bisa Tapi Dijiwai Sehingga Orang Lain Itu Bisa Merasakan Dari Kehadiran Kita Dari Cara Ngomong Kita Dari Cara Bergaul Cara Komunikasi Kita Mereka Tahu Bahwa Kita Punya Visi Mereka Merasakan Bahwa Kita Punya Commitment Mereka Semua Merasakan Bahwa Kita Accountable Accountable Bahwa Kita Ini Selalu Continual Improvement Ini Satu Sampai Lima Ini Dirasakan Oleh Orang Lain Sehingga Orang Lain Itu Akan Jelas Kalau Ngomong Contohnya Ngomong Pak Rahmat Dia Jelas Pak Rahmat Itu Ekspektasinya Apa Jadi Ini Nomor Satu Sampai Lima Nanti Keluarnya Adalah Ekspektasi Sedangkan Yang Kedua Dipakai Di Lapangan Ini Bisa Dipraktekan Betulan Satu Sampai Enam Komunikasi Ini Effective Communication Bisa Dipraktekan Engagement Pelibatan Bisa Dipraktekan Empowerment Praktekan Ini Semuanya Bisa Dipraktekan Nanti Dulas Di Belakang Jadi Yang Di Atas Itu Bisa Dirasakan Kalau Yang Di Bawah Ini Adalah Bisa Dipraktekan Sehingga Menghasilkan Parilaku Tertentu HSE Vision Visi HSE Impian Jangka Panjang Kalau Kita Mau Mencapai Perusahaan Punya Visi Tapi Safety Tidak Punya Terus Bagaimana Kita Caranya Mencapai Pembantu Atau Porsi Kita Dari Sisi HSE Mencapai Visinya Perusahaan Jadi Kita Mendukung Pencapai Visinya Dari Sisi HSE HSE Komitmen Komitmen Itu Dari Top Puncak Tapi Bukan Dominasinya Top Puncak Ini Harus Menjadi Turun Menjadi Komitmen Kepala Jopartem Turun Jadi Komitmen Pengawas Turun Jadi Komitmen Pekerja Bukan Isinya Kebijakan Yang Disampaikan Kemudian Semua Tanda Tangan Tapi Bagaimana Komitmen Itu Turun Dari Bawah Kemudian Komitmen Kebijakan Ditindak Lanjutin Dari Program Artinya Apa Semua Komitmen Komitmen Dari Dari Kebijakan Itu Dipastikan Bahwa Itu Ditindak Lanjutin Dari Program Karena Itu Adalah Janji Dari Pimpinan Kita Kemudian HSE Accountability Tanggung Bugat Sesuai Peran Tanggung jawab Masing-masing Posisi Kita Masing-masing Artinya Kita Tergantung Posisi Kita Apa Komunikasi Komunikasi Orang Indonesia Paling Lemah Komunikasi Yaitu Bagaimana Bagaimana Menjadi Effective Question Ini Penting Sekali Effective Question Nanti Browsing Browsing Effective Question Itu Akan Membuat Anak Buah Kita Cerdas Karena Ikut Mikir Ditanya Itu Ikut Mikir Ikut Cari Solusi Dan Kalau Di rumah Dipakai Akan Membuat Anak Kita Ini Pikirannya Jalan Sehingga Saya Selalu Mengatakan Bahwa Selama Ini Kita Membangun Tim Kita Ini Adalah Tim Yang Tunggu Order Jadi Saya Sebut Jadi Kita Ini Tim TTO Tim Tunggu Order Kalau Tunggu Order Dia Wajah Kita Rubah Menjadi TIM Tim Ikut Mikir Tim Ikut Mikir Engagement Engagement Adalah Pelibatan Ini Lebih Tinggi Daripada Partisipasi Lebih Tinggi Daripada Kontribusi Pelibatan Terlibat Langsung Nah Ini Dengan Effective Question Tadi Jadi Nanti Browsing Jadi Betul Saya Rekomen Untuk Browsing Effective Question Faktor Inspeksi Kita Tidak Ngomong Lagi Tidak Aman Ini Tidak Aman Ini 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 Tidak Boleh Sudah Jangan Stop Telling We Start Asking Agar Agar Apa Dia Tanya Ini Kayaknya Ada Yang Tidak Aman Ini Apa Contohnya Kalau Dia Jawabnya Betul Langsung Di Apresi Empowerment Empowerment Ini adalah Minta Pendapat Dan Ide Tadi Kalau Ini Bahaya Ini Kayaknya Bahaya Supaya Ini Aman Supaya Ini aman Di Apakan Supaya Ini aman Di Apakan Dia Biar Memberikan Ide Harusnya Gini Kalau Masih Kurang Kita Tanya Sampai Dia Yang Menjawab Jadi Dia Yang Yang Akan Memberikan Solusi Itu Adalah Empowerment Filt Presence Jadi Kita Sudah Hadir Di Lapangan Terutama Orang Sinti Recognition Appreciation Ini Juga Paling Lemah Orang Indonesia Paling Lemah Apresiasi Paling Lemah Muci Dengan Istrinya Dimasegin Enak Sampai Keringat Keringat Apa Ingat Terima Kasih Pada Istrinya Apresiasi Penting Kalau Kita Bergaul Dengan Orang Espat Bagaimana Orang Espat Apresiasi Betul Autentik Nanti Kalau Browsing Apresiasi Cari Apresiasi Autentik Kemudian Leading By Example Saya Bikir Ini Jelas Ucapan Kita Kalah Keras Dibandingkan Dengan Keteladanan Kita Contoh Kita Ngomong Sampai Berbueh Tapi Keteladanan Kita Kebalikannya Itu Tidak Ada Bilanya Ini Adalah Salah Satu Contoh Apresiasi Itu Adalah Mengantarkan Seseorang Akan Naik Akan Naik Jadi Di Apresiasi Pertama Baru Naik 20% Contohnya Dia pakai APD Dia Apresiasi Baru 20% Dia Apresiasi Lagi Sampai Nanti 100% Jadi Jangan Harap Kalau Kita Tidak Bisa Mengapresiasi Jangan Harap Anak Buah Itu Ngikutin Procedure Yang Kita Harapan 100% Jangan Karena Pada Waktu Dia Ngikutin Punta Dimin Aja Tidak Pernah Kita Perjasi Ini Penting Ini Untuk Di Tempat Kerja Maupun Di Rumah Untuk Anak Dan Istri Kita Ini Sangat Penting Bahwa Kita Apresiasi Kecil Kecil Supaya Naik Tangga Continual Improvement Tapi Tidak Usah Saya Bagas Coaching Coaching Di Sini Yang Ini Bisa Dipakai Coaching Ini Adalah Tool Yang Sangat Banyak Kita Pakai Kalau Dari Under Performance Mau Dinaikkan Namanya Counseling Kalau Sudah Di Atas Performenya Sudah Fair Dikocing Supaya Lebih Baik Yang Sudah Baik Dicoaching Namanya Dimentory Dimentory Supaya Menjadi Bintang Jadi Coaching Sendiri Itu Ada Tiga Macam Membuat Yang Under Perform Di Bawah Standar Mencapai Standar Yang Fair Menjadi Bagus Yang Bagus Menjadi Bagus Kali Dimentory Kemudian Cara Coaching Ini Berbasis Care Peduli Jadi Ingat Berbasis Peduli Wajah Kita Pasang Wajah Peduli Jangan Kita Mau Coaching Wajah Kita Wajah Bunuh Wajah Bunuh Adwi Mohon Maaf Adwi Kita Stop Dulu Pak Yuh Ini Dikit lagi Pak Rahmat Oke Coaching Ini Nanti Pakai Pelibatan Kita Nanti Banyak Pelibatan Ditanya Kemudian Dijawab Diapresiasi Tanya Lagi Jawab Itu Semuanya Jadi Prosesnya Itu Seperti Itu Sehingga Leader Ini Kita Sebagai Guide Kita Bukan Hero Ingat Ya Kita Sebagai Leader Itu Sebagai Guide Bukan Hero Sehingga Kita Bicara Dengan Penuh Dengan Caring Dengan Consent Dengan Peduli Dengan Care Seperti Dulu Guru Guru Kita Melakukan Bada Kita Kemudian Kita Fokus Kepada Tim Kita Dan Apa Yang Dibutuhkan Sehingga Tim Kita Akan Trust Kita Akan Respect Kita Dan Akan Loyal Pada Kita Sehingga Leader Itu Tidak Ada Yang Leader Itu Nyuruh Itu Tidak Ada Leader Itu Menfasilitasi Tidak Ada Leader Yang Memarahin Tidak Ada Maka Nanti Menfasilitasi Akan Membimbing Tim Kita Ini Membuat Keputusan Yang Benar Leader Guide Employees To Make Good Decision Jadi Kita Mengguide Karyawan Kita Untuk Buat Decision Yang Benar Untuk Membuat Pilihan Yang Benar Untuk Menjadi Lebih Efektif Untuk Menjadi Improve Dan Leader Adalah Ini Penting Leader Adalah Menunjukkan Kelebihan Potensi Talenta Yang Dimiliki Karena Buat Kamu itu Punya Kemampuan Hebat Di bagian Coba Kamu Fokuskan Di sini Dan Itu Kamu Nanti Akan Melesat Jadi Kita Yang Menunjukkan Bahwa Dia Itu Sebetulnya Intan Cuma Belum Digosok Saja Jadi Kita Yang Menunjukkan Bagian Leader Kamu Tentunya Intan Gosok Bagian Ini Nanti Akan Kamu Tentukan Value Baik Pak Rahmat Silahkan Free break Silahkan Pak Oke Baik Pertanyaan Pertama Adalah Ya Pertanyaan Pertama Datangnya Dari Sebentar Pak Dwi Oke Dari Pak Haruno Nur Sasongko Pak Haruno Pak Haruno Dikopi Pak Haruno Oke Unmute Semua dulu Pak Haruno Dikopi Pak Yang punya Pertanyaan Ini Oke Baik Pertanyaannya Adalah Apakah Kita Terus Menjaga Idealisme Maksudnya Idealisme Terhadap Safety Pak Dwi Jika Lingkungan Kita Masih Jauh Dari Idealis Oke Kemudian Perlu kami ulang Pak Dwi Gak usah Gak usah Oke Baik Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Adalah datangnya Dari Bapak Eko Pangestu Pak Eko Pangestu Ada Disini Pak Eko Pangestu Pertanyaannya Begini Pak Dwi Agak panjang nih Luar biasa Bagaimana Cara Mengubah Mindset Top Management Yang Memandang Remeh K3 Di perusahaan Karena Rata-rata Rata-rata Oh Kemana nih Sebah nih Sebentar Sebentar Tadi Eko Ada dua Pertanyaan Satu Pertanyaan aja Pak Eko ya Bagaimana Cara Mengubah Mindset Top Management Yang Memandang Remeh K3 Di perusahaan Karena Rata-rata Di setiap Perusahaan Masih Menganggap Departemen HSE Sebagai Supporting Ya Hanya Sebagai Supporting Untuk penyiapan Dokumen Tender Saja Gitu Pak Saya kira Bagaimana Merubah Mindset Ini Baik Dua Pertanyaan Itu terlebih Dahulu Pak Dwi Kami Persilahkan Untuk Menjawab Namun Sebelumnya Bapak-bapak Yang kira-kira Berada di lingkungan Yang Rame Tolong Ini Langsung Di Mute Aja Pak Dari Masing-masing Karena Ada Beberapa Peserta Banyak Banyak Anak-anak Yang Ribut Nah Tolong Di Mute Aja Pak Di Situ Saya Tidak Menggaguh Peserta Yang Lain Pak Rahmat Pak Rahmat Pak Rahmat Oke Kalau Pak Dwi Menjawab Tolong Di Mute Semua Aja Pak Oke Oke Baik Ya Masukkan Bagus Sekali Baik Pak Dwi Kami Persilahkan Siap Pak Dwi Oke Siap Pak Oke Kami Unmute Kembali Pak Baik Pertanyaan Dari Pak Haruno Tadi Bagaimana Kalau Kita Apakah Idealisme Safety Ini Masih Oh Pak Dwi Ikut Sebentar Sebentar Pak Dwi Oke Silahkan Pak Dwi Silahkan Sudah 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 Silahkan Oke Jadi dari Pak Haruno Bahwa Kalau kita Berada di perusahaan Yang belum ideal Apakah kita akan Konsepkan Memperjuangkan Idealisme Safety Ini Sebetulnya Nanti Berhubungan Dengan Peran tanggung jawab Personal Safety Tapi Itu Itu harus Pak Artinya kita ngomong Idealisme ini Adalah bagaimana Seharusnya safety Ya Seharusnya safety Sama saja Sama saja Kita sekolah Anak kita Sekolah SMP Kan idealismenya SMP itu Sudah Sudah jelas Apa saja Terus Kan gak boleh Anak kita Terus Menjadi Menjadi Gak ngikutin Idealisme Tetapi Apa yang kita Lakukan Apa yang kita Lakukan Bahwa Jadi ini Sebetulnya Ini sebetulnya Hampir Semuanya Yang begini Pertanyaan Pertanyaan Ini Berhubungan Dengan Trust Berhubungan Dengan Kemampuan Kita Meyakinkan Pada Manajemen Yang idealisme Tadi Adalah Bagaimana Menuju Ke arah Sana Itu Kita Membuat Rel yang Benar Membuat Langkah-langkah Yang Benar Mulai Dari Mana Dari Mana Dari Mana Gak Mungkin Kita Ini Mau ke Kota Banyuwangi Sana Terus Tiba-tiba Sampai Kita harus Melewatin Kota Satu Persatu Satu Persatu Itu Tugasnya Orang Safety Yang Menunjukkan Jalan Jadi Ini Bahkan Gak Boleh Ditawar Kalau Nanti Dibolehin Itu Kita Lebih Berat Ngoreksi Menjadi Boleh Itu Lebih Berat Lagi Jadi Tetap Pak Haruno Jadi Jangan Pernah Menyerah Hanya Kita Harus Punya Reset Bagaimana Langkah-langkah Ini Terukur Jadi Bisa Terukur Sekarang Sekarang Pada Waktu Kita Ngajukan Langkah-langkah Tadi Tergantung Dari Manajemen Seberapa Trust Pada Kita Ini Sangat Penting Kita Nggak Akan Bisa Yang kedua Pak Eko Bagaimana Merubah Mindset Dari Top Manajemen Pertama Yang Paling Mudah Pake Regulasi Mudah Pak Saya Yakin Semuanya Bilang Mudah Pak Kalau Pak Eko Kesini Mantuk Mantuk Gini Kalau KTT Atau KAIT Datang Kesini Mantuk Mantuk Gini Regulasi Betul Pertama Regulasi Tapi Apa Hanya Itu Saja Nggak Mungkin Nggak Mungkin Maka Untuk Merubah Mindset Harus Pakai Sistem Ini 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 Bagian Penting Banyak Dari Kita Yang Menghadapi Masalah Masalah Besar Seperti Ini Itu Menghadapi Secara Pribadi Rugi Kita Jadi Jangan Dihadapi Secara Pribadi Tadi Pak Haruno Melawan Sekitarnya Yang Nggak Idealis Itu Dihadapi Pribadi Akhirnya Sakit Hati Ini Pak Eko Kemudian Menghadapi Manajemen Dengan Sampai Kehati Pribadi Wah Seulit sekali Dianggap men-support Orang SEPT 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 Bukan SEPT 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 Jangan Teriru SEPT 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 Dikasih SEPT 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 Jadi Kita Yang Menunjukkan Luasnya Lautan SEPT 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 ATT SEPT 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 Oke, baik Pak Dwi, masih ada pertanyaan lainnya, mau kita simpan atau ini Pak, kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi beberapa nih? Mungkin disimpan dulu, bahkan nanti kalau nggak cukup waktunya bisa saya jawab. Oke, baik, jadi mohon maaf ya Bapak-Bapak untuk sesi yang pertama, untuk tanya jawab, terpaksa kita tidak lanjutkan lagi, kita simpan pertanyaannya intinya, karena topik ini masih panjang, Pak Dwi akan menyampaikan untuk yang di sesi kedua. Baik, tadi yang kita bahas dari awal sampai break tadi adalah leadership, adalah mengenai how-nya, bagaimana melakukan. Nah, terus sekarang bagaimana melakukan ini, terus apa yang dilakukan? Itulah peran tanggung jawab kita sebagai seorang HSU. Di sini akan berbeda kalau kita ngomong, akan ngomong dengan top management, berbeda kalau kita akan ngomong pengawas, karena apa? Peran tanggung jawabnya beda-beda. Sehingga kalau saya diminta untuk seminar safety leadership, isinya dicampur, itu bingung saya. Kalau saya buka kewajibannya top management, pengawasnya dengar, pengawasnya ngomong, itu bukan? Baik, jadi ini adalah what-nya. How-nya tadi sudah kita bahas. Nah, pertama adalah peran tanggung jawab ini kurang lebih garis besarnya kayak begini. Paling bawah pekerja, atasnya peran line supervisor, diatasnya middle management, side top management, kemudian DOD. Kenapa saya bahas ini duluan? Karena ini adalah secara struktural, pasti berbeda tanggung jawab. Nah, pasti berbeda tanggung jawab. Saya tanya dulu pada Pak Rahmat ini, karena yang lainnya di-mute semua. Pak Rahmat, di perusahaan tambang itu safety tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab setiap orang, Pak. Tanggung jawab setiap orang. Titik apa koma? Safety ya, Pak ya. Safety is everyone business kalau ditambang. Tapi kalau dalam hal ini, kalau sesuai dengan jabatan struktural, ataupun secara fungsional, KTT, Pak. Oke, coba bayangin. Pak Rahmat ya jangan jawab, nggak pasti itu. Ini saya gurunya Pak Rahmat, ini salah. Kalau tadi koma, itu betul. Gantung belakangnya koma apa? Kalau habis koma diem aja ya salah kita. Jadi benar, safety adalah tanggung jawab semua orang. Tapi sesuai dengan posisi masing-masing. Posisi pekerja tanggung jawabnya berbeda dengan posisi lain. Berbeda dengan tanggung jawabnya middle management. Jadi ini saya buka di sini. Karena masing-masing ini tanggung jawab setiapnya berbeda. Bahkan sama-sama superintendent, satunya superintendent HSE, satunya superintendent operation. Beda tanggung jawab safety-nya. Sama-sama bukan orang safety. Tanggung jawabnya superintendent HSE, HRD, dengan superintendent maintenance beda. Nah sekarang siapa yang akan membedakan ini? Bagaimana tahu bahwa mereka beda? Tugasnya orang safety yang men-develop itu semuanya. Mereka gak akan pernah tahu kalau gak dibuat. Dan tadi, kalau tadi pertanyaannya, bagaimana top management agar tahu bahwa? Ya betul, itu dibuat. Sehingga apa? Jangan dihadapi lawaran personal. Rugi kita. Maka apa? Yang kita ubah adalah sistemnya. Kita ubah adalah aturannya, prosedurnya. Yang akhirnya dia akan kena, harus mengikuti prosedur itu. Jadi yang kita ubah sistemnya. Supaya semua nanti yang gak setuju, itu akan berhadapan dengan sistem. Dengan aturan perusahaan itu sendiri. Jangan berhadapan dengan saya, seorang pribadi. Gak ada kekuatannya kita. Jadi seperti itu ya. Ini pun, ini harus di sistemkah? Sekarang kita lihat ini. Bahwa tanggung jawab safety ini secara terbisa, itu ada struktural dan ada fungsional. Struktural itu harusnya semuanya ada di job desk. Tapi tergantung dari orang safety memasukkan peran tanggung jawab ini semuanya kepada HRD apa tidak. Kalau enggak, dia akan tetap aslinya dulu. Aslinya dulu di HRD. Sedangkan fungsional itu adalah karena penunjukan-penunjukan. Jadi dia punya tanggung jawab penambahan sebagai tambahan dari tanggung jawab dia sebagai karyawan. Oke. Yang struktural itu dibagi dua. Sejak vertikal, sudah saya bahas tadi, bahwa tanggung jawab safety-nya pekerja berbeda dengan line supervisor, berbeda dengan mental management, berbeda dengan top management. Kurang lebih ini adalah, ini adalah umum yang semua sudah tahu. Top management tugasnya apa? Menetapkan aturan, menetapkan program, ngasih budget, menyediakan resources, menyediakan kepemimpinan. Kurang lebih adalah itu, menyediakan training. Top management. Lalu mental management itu mengelola program di departemennya, di seksinya, tergantung areanya dia. Jadi, mengelola program, mengelola budget, memastikan bahwa semuanya ikut training. Itu semuanya. Sampai program itu dijalankan di departemennya middle management. Line supervisor ini ngajak kru untuk menjalani. Kalau pekerja, jalanin titik. Kalau itu nggak bisa dijalanin, balik ke pengawasannya. Jadi, kurang lebih dari besarnya seperti itu. Nah, sekarang, kepala departemen pintar di vertikal. Yang sebelahnya ini, yang tengah ini adalah horizontal. Horizontal itu artinya apa? Artinya bahwa setiap departemen itu juga punya peran ketiga masing-masing. Ini banyak sekali. Karena saya ke lapangan, banyak sekali yang ngeloloh itu ngelolohkan mengenai security. Lalu, Pak, jadi ini security, Pak Ayah. Pernah gimana? Kalau kita lewat, nanya, siap-siap, siap-siap, siap-siap. Ini aja, Pak. Memangnya disuruh apa? Saya tanya. Yang ngerti apa? Mobil itu ya dicek dulu. Ditanya begini. Dicek APD-nya. Dicek perlengkapannya. Nah, itu ditulis apa nggak? Maksudnya, Pak? Ya, ada aturannya apa nggak? Ya, harus ngerti sendiri, Pak. Yang ditulis saja. Belum tentu diikuti. Apa lagi? Yang nggak ditulis. Dimana di dunia ini ada karyawan sebaik apapun, dia menjalankan prosedur yang belum ditulis. Bisa nggak kita menjalankan prosedur yang belum ditulis? Nggak bisa. Maka ini, ya, dari Departemen GA, Departemen Mining, Process Plan, Maintenance, Coration, semua sampai Departemen ASI. Itu ditulis, tanggung jawab peran, tanggung jawab CP-nya. Dan jangan, don't feel bad, ya, don't feel bad. Saya pun memulai karir 79 di CP. Saya baru ngerti ini tahun 2000. Ini 21 tahun. Jadi, kalau teman-teman masih yang di bawah 21 tahun di CP, jangan merasa salah. Ya, jangan merasa salah. Saya pun 21 tahun baru tahu. Jadi, ini tertulis. Nah, yang struktural ini, baik yang vertikal maupun horizontal, ini harus masuk ke dalam job desk. Maka, kita harus maju kepada HR agar dimasukkan ke dalam job desk. Menjadi bagian dari kompetensi matrix. Kompetensi matrix masuk di sana. Agar masuk ke DHR itu, ada manajemen posisi, ada manajemen kompetensi, ada manajemen performance, ada manajemen karir. Itu dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan, kita ini membuat sebuah program, tapi nggak ada dampaknya apa-apa secara tersetong di perusahaan. Ini apa? Di HRD nggak tercatat. Jangan-jangan KPI aja nggak dihitung. Rupi, kan? Nah, kalau ini sampai HRD nggak tahu bahwa ini harus dimasukkan, yang sama dibuat kita sendiri dengan orang CP-nya. Nggak mungkin orang HRD datang-datang ke Departemen CP-nya. Mana-mana mau tak masukkan. Nggak mungkin. Harus kita yang bergerak. Kemudian yang paling kanan adalah peran tanggung jawab fungsional. Di SMKP, fungsional ini termasuk banyak, jumlahnya banyak. Dan itu salah satu kekuatan SMKP. Dan dari pengalaman saya, fungsional ini jalan keluar. Jadi posisi fungsional jalan keluar. Ini apa? Fungsional ini adalah, saya contohnya adalah, saya seorang supervisor listrik. Saya juga anggota fire rescue. Anggota fire rescue itu fungsional. Saya kepala Departemen IT atau Departemen HR. Saya juga anggota komite KP. Komite. Itu adalah fungsional itu. Saya anggota, saya kepala Departemen Operasi. Saya juga anggota krisis manajemen T. Itu adalah fungsional. Nah fungsional-fungsional ini pakai penunjukan. Pakai penunjukan, peran tanggung jawab, ditambah pelatihan tertentu. Biasanya ada masa berlakunya. Satu tahun, dua tahun, terserah. Sehingga saya dulu, kalau saya ngajukan, contohnya ya, ngajukan personil, permanen, enggak berhasil, maka saya jalan keluarnya, saya buat task force-task force dulu. Tim kerja, tim kerja, tim kerja. Diakalin aja. Kalau sudah mulai kelihatan hasilnya, kelihatan kerjanya gini, sudah mulai kelihatan, ini baru undang bos saya. Bos saya baru saya undang untuk ikut hadir. Yaudah, baru mulai di-proof, satu, permanen. Jadi pada waktu kita mengajukan SDM enggak disetujui, jangan berhenti. Fungsional ini, jalan keluar sementara. Menunjukkan bahwa kita serius di situ. Kita serius. Setelah ada hasilnya sedikit, contohnya ini paling banyak adalah fire brigade atau fire rescue. Itu banyak sekali manajemen itu, pasti pertanyaannya sama. Kalau enggak ada emergency, terbaru-baru suruh apa? Gitu kan? Suruh nganggur. Kalau enggak ada darurat, pasti pertanyaannya itu. Kita bisa melakukan, siapa yang punya passion fire, siapa yang pernah training fire, yuk kita kumpul-kumpul, sebulan sekali kumpul, dua jam latihan, nanti tiga jam. Kita mulai jalan, kelihatan hasilnya. Mulai kita, mulai demo, demo setelah demo. Bulan ketiga kita demo. Kita mulai mengundang atasan kita. Lama-lama ataskan, oh iya, perlu ya itu ya. Yaudah, kamu rekrut satu lah. Di situ. Di situ. Jadi, leader itu begitu. Oke. Sekarang perilaku save. Perilaku save. Kita ini ngomong menetang jawab. Nanti mengenai menetang. Aduh, waktunya kurang lebih, kurang 15 menit ya Pak. Iya Pak. Oke. Mari kita lihat sekilas ini. Nanti kalau kita ingin mencapai budaya ketiga, yang pertama kita lakukan sebagai orang save adalah bagi tugas tanggung jawab, peran tanggung jawab, semua karyawan level vertikal maupun horizontal, struktural maupun fungsional, itu dibagi habis. Supaya semuanya sudah menerima tanggung jawabnya dan semua bergerak. Tidak orang save saja, kisah manajemen saja. Kemudian standar save itu apa? Contohnya ini. Standar save kalau bisa diperluas, bukan hanya aman dari bahaya, tapi juga patuh pada aturan. Itu save. Karena belum tentu ngikutin aturan save atau bahwa ngikutin aturan atau save itu pasti ada aturannya, belum tentu. Kemudian yang terakhir adalah peduli keselamatan orang lain. Jadi kalau bisa kriteria definisi save ini aman dari bahaya, patuh aturan. Kalau aman dari bahaya, tujuannya memang agar enggak celaka. Kalau berbahaya itu enggak celaka. Kalau patuh pada aturan itu latihan disiplin. enggak bisa kita save berhasil tanpa latihan disiplin. Yang ketiga adalah peduli. Supaya tidak cuek. Tidak lewat saja kalau itu bukan areanya. Ini sebenarnya ada cerita bagus, tapi sehingga nanti terbangun seperti kajar. Jadi mari. Kemudian perantangan jawab HSE, itu ada tujuh. Yang kalau diringkas, saya ringkas jadi binwas. Jadi pembinaan dan pengawasan. Itu ringkasannya. Tapi saya buat ini tujuh. Ini dulu saya buat jadi tiga, lima, kemudian sampai tujuh. Tujuh ini sudah mungkin berada tujuh tahun ini, kelihatannya enggak berubah. Enggak berubah. Pertama adalah staf ahli HSE. Mau tidak mau, siapa saja yang sengaja maupun tidak sengaja terdampar di Departemen CT, harus tahu bahwa orang lain melihat kita sebagai staf ahli HSE. Baik itu atasan kita, maupun peers kita atau bawah kita, dia akan menganggap kita sebagai yang paling ahli HSE. Karena apa? Yang direkrut untuk HSE hanya kita. Yang lain enggak direkrut untuk HSE. Yang kedua adalah sekretaris organisasi HSE. Jadi mau organisasi komite, mau komite manajemen, komite departemen, mau krisis manajemen tim, mau task force, mau investigation tim, mau tim kerja sementara, panitia, semua yang organisasi HSE. safety usahakan jadi sekretaris. Jadi saya paling tidak setuju kalau namanya orang safety itu terus incas KTT. Saya punya sertifikat KTT, tapi saya tidak mengintarik KTT saya ke arah situ. kenapa? Di leadership tadi ada pelibatan, ada empowerment. Maka saya lebih baik ketuanya organisasi-organisasi safety ini adalah orang-orang safety. Contohnya, siapa yang powernya paling tinggi? Kalau di Freeport sana, operasi yang dulu ada grasper. Grasper, department head itu, wah, itu yang punya duit, itu powernya paling tinggi. Jadi dia suruh jadi ketua. Saya jadi sekretaris saja. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena ketua itu perlu power, perlu otoritas. Mengenai cara kerjanya task force atau organisasi ini jalan, kita yang mengawal sebagai sekretaris. Kita yang mengawal. Kalau kita menawarkan diri atau kita jadi encas KTT, terus siapa yang jadi sekretaris? Ingat ya, kita melibatkan kepala departemen-departemen untuk diorganisasi safety, itu adalah pelibatan. Membuat dia menjadi ikut memiliki. Ini dasar-dasar dari leadership. Kemudian statistic keeper. Statistic keeper gini, statistic keeper ini, ini adalah saya termasuk kenyang. Pak Eka, Pak Rahmat, kenyang kita, Pak Yade. Dan saya termasuk, kalau ditanya, salah satu sukses story dari karir saya, itu di statistik. Saya bisa meyakinkan bahwa sejak saya pegang, itu tidak ada klasifikasi kecelakaan satu pun yang itu cheating. Yang itu hasil ditawar. Tidak ada. Bahkan saya sering naik banding sampai ke Amerika. Sampai itu korporat. Dan saya selalu menang. Karena saya tidak ada tujuan apa-apa. Orang operasional itu nawar terus. Maka ini harus didesain. Mengelola statistik harus didesain. Karena yang terlibat itu banyak. Yang terlibat adalah program pelaporan kecelakaan. Program emergency response, program rescue, terus klinik, terus rumah sakit terujukan, itu semuanya terlibat untuk bisa klasifikasi kecelakaannya benar. Tapi, hampir tidak ada orang safety yang pernah training statistik kecelakaan. Tidak ada. semuanya pasrah, bongkoan, dokter itu tidak mau ngapain, ikut saja. Kita harus, kita yang kita yang menunjukkan bahwa dokter itu harus bagaimana. Kita membela dokter, dokter itu tugasnya adalah membuat karyawan ini cepat sembuh. Tidak tambah parah. Itu tugasnya dokter. Tapi, dia harus tahu rambut-rambut jangan sampai memberikan sesuatu yang tidak melebihi seharusnya. Karena akan merubah klasifikasi kecelakaan. Maka, ini harus didesain betul. Sehingga di report guru tidak ada dokter yang boleh menangani kecelakaan kalau dia belum diorientasi oleh orang safety. Kenapa? Kalau sudah terancur di sontik, sontiknya itu adalah resep dokter, sudah langsung minimal reportable itu. Tidak bisa bersetik. Itu salah satu contoh. Oke. Stastik ini adalah tanggung jawabnya orang safety. Tidak bisa diserahkan depan lain, tidak bisa. Program designer, jadi prosedur standar program apa pun yang mendesain harus orang safety. Sama. Program keuangan, yang mendesain juga pasti orang keuangan. Program human resources, ya pasti orang human resources. Sama. Kalau kita, bukan kita yang mendesain dan membuat program itu, pasti yang membuat adalah orang lain yang bukan safety. Kita bayangkan. Kita bayangkan. Maka kita harus. Jadi ini kalau saya ngomong bahwa kita yang harus, ibaratnya kalau ini anak gitu ya, kita yang harus menghamili, menghamili semua program itu lahir, lahirnya harus dibidannya itu adalah Komite Keselamatan Pertambangan, Komite Manajemen. Itu yang lahirkan. kita ini yang menghamili, yang lahirkan ada di Komite itu supaya manajemen itu yakin bahwa dia punya anak. Kalau manajemen di Komite itu tidak merasa melahirkan, dia nggak merasa punya anak. Sehingga prosedur yang berlaku itu, apa itu? Apa itu? Karena nggak merasa ikut membuat, ikut melahirkan. Oke. Kemudian developer SDM ini adalah bahwa tadi agar semua SDM dari pekerja sampai top manajemen yang horizontal, yang fungsional dan bagiannya semua bisa melakukan fungsinya dengan baik, fungsinya masing-masing dengan baik. Ini harus kita buat program pengembangan SDM. Harus. Sampai menjadi masuk ke dalam programnya, program manajemennya HR di Menteri SOSI. Oke. Nomor 6 adalah Organizer Event. Karena kegiatan safety dari satu perusahaan itu jumlahnya banyak, yang terlibat juga banyak lintas departemen, lintas kontraktor dan sebagainya. Dari 1 Januari sampai 31 Desember ini perlu diorganize dengan betul dan hanya kita yang bisa involve di kegiatan-kegiatan lintas departemen. Yang tujuh evaluator. Ini sudah jelas banyak dari kita yang sudah jago itu evaluator. tapi rata-rata fungsi-fungsi yang lain kita ini masih lemah. Oke. Staff Ahli saya pikir saya nggak akan nanti dibaca sendiri aja. Tapi kadang-kadang Pak Dwi mohon maaf diselang. Orang safety itu bersembunyi bahwa oh sebagai fasilitator. Safety itu sebagai fasilitator. Tapi tadi kita nggak melihat Pak Dwi di situ fungsi orang safety sebagai fasilitator. Sekretaris itu kan fasilitator Pak. Sekretaris itu fasilitator. Sekretaris itu mengawal. Bukan hanya menurut selatih menfasilitasi. Sampai mengawal. Sampai mengawal. Fasilitator kalau hanya fasilitator itu rendah sekali. Kita harusnya malu dan marah. Bahkan marah kalau orang safety hanya tersebut fasilitator. Tapi kita hanya nerima gitu Pak. Aduh. Di sini staff Ahli ini saya hanya mengenai sebab yang bawah. Trust management perusahaan trust management perusahaan itu tergantung dari ahli keahlian kita bidang HSI. Ditanya bisa jawab. Kita ngusulin sesuatu kita bisa jelasin. Ditanya bagaimana perkembangan bisa terus jawab. Kalau mereka sudah top management itu sudah menganggap kita ini ahlinya lancar semua ini Pak. Proposal belum dibaca pun sudah setuju tanda-tanda. Ini penting sekali. Sehingga job security orang safety itu di sini yang paling kelihatan di sini. ingat ya kita dianggap leader atau tidak itu tergantung trust. Kalau kebawah anak buah kita ini trustnya karena kita disiplin apa tidak. Kita ngasih contoh apa tidak. Tapi kalau management itu tambah. Di samping tadi tambah. Kalau ditanya bisa jawab apa enggak. Dikasih pekerjaan dikasih tugas yang enggak sulit bisa apa enggak. Bisa diandalkan apa enggak. Itu adalah job security kita sebagai orang safety. Ini penting. kemudian sekretaris ini sekretaris ini. Merhamu. Ya. Oke. Tapi karena saya sehingga alasannya aja yang di atas banyak organisasinya. Untuk ketua pilih posisi non safety yang punya power dan otoritas. Yang kedua sebagai sekretaris orang safety mengawal jalannya organisasi. Awal. Kita sebagai orang safety mengawal. kalau kita jadi sekretaris temen investikasi kita mengawal bahwa eh KTKP-nya benar apa tidak. Eh pengangkutannya benar apa tidak. Eh nyari dokumennya benar apa tidak. Eh ini batas waktunya lima hari kita sampai disini ini udah kita yang mengawal. Kita yang mengawal. Jadi nanti kalau ketua kalau kepala departemen mining disuruh jadi ketua saya enggak ngerti investikasi saya belum berdapat training enggak apa Pak saya dampingi. Bapak saya dampingi. Jadi seperti itu. Itulah pelibatan dan empowerment bayangkan. Jadi yang dilibat dengan empowerment sudah ada level department head. Kemudian yang terakhir ini adalah organisasi adalah tool meminjam tangan orang lain melakukan aktivitas safety. Masih kita makin banyak bulan K3 gitu ya. Jangan orang safety jadi ketua. Kita sekretaris saja. Kepala departemen mana? Gantian, gilir. Mereka kan beda mulai ngomong safety kan? Disitu letaknya. Letaknya disitu. Jangan kita yang nongolin-nongolin safety. Semua orang udah tahu bahwa kita orang safety. jadi kita beri kesempatan orang non-safety itu tampil di safety. Sekretaris sebagai setahun ahli motor penggerak mengawal perencanaan menutupkan otoritas koordinasi mempengaruhi administrasi. Adui mohon maaf nih luar biasa waktunya terbatas. Kita tinggal 15 menit kesempatan meeting. ini gak saya bahas kalau gitu saya loncat ke kesimpulan ya. Atau pertanyaan dulu Pak bagaimana? Jangan saya simpulkan dulu gue ya. Kesimpulan saja Pak pertanyaan belakangan. Baik baik karena memang bikin penasaran Pak Dwi jadi rasanya Pak Dwi perlu diundang ke semua perusahaan dari bapak-bapak yang hadir disini untuk sharing. Pak ini jantohnya. Tadi kan kita belum tahu bagaimana cara memakainya leadership ini di tugas kita. Sebelah kiri ini adalah leadership nya how nya dan sebelah kanan ini adalah what nya. Jadi bagaimana kita sebagai staff ahli memakai komunikasi yang efektif memakai engagement bagaimana kita mendesain program dengan papan engagement bagaimana kita memakai mendevelop SDM memakai recognition appreciation disitu kuncinya disini jadi bagaimana kita menjalankan tujuh peran kita ini dengan caranya seorang leader caranya seorang leader oke nah disini ini akan kelihatan bahwa tujuh peran tanggap kita ini ada di tengah kemudian scale kita itu ada di atas di kiri kemudian ciri-ciri leader di sebelah kanan contohnya adalah kita harus sadir di lapangan jangan di kantor saja menjadi pendengar yang baik effective communication effective question meminta pendapat apresiasi autentic empowerment menjadi role model kemudian ciri-ciri ini kita harus disiplin harus jujur terbuka harus go beyond adil peduli keep credit cross the loop sabar dan sebagainya itu tidak mudah sumbu pendek dan sebagainya jadi seperti itu sehingga kesimpulannya adalah banyak aktivitas safety tapi banyak kecelakaan juga pertanyaan bisa disini ini tadi para pakar di depan tadi si Druray mengatakan bahwa kita sangat mengkhawatirkan sekarang ini kecelakaan terjadi terus di tengah-tengah upaya safety yang jumlahnya sekian banyaknya masih mending 30-40 tahun yang lalu kenapa kecelakaan belum punya prosedur masih mending kan tahu jawabannya sekarang apa yang gak punya ya apa yang gak punya itu sampai dinding saja ditempelin apresiasi itu sampai habis kemudian kelemahan kita adalah konsep filosofi dan bahinya itu kelemahan kita mari kita berhenti sejenak kita inspeksi inspeksi itu apa sih filosofinya inspeksi apa filosofinya ya observasi apa kenapa ini dibedakan terus tujuannya agar y-nya untuk mencapai apa mari kita berhenti sejenak merenung dan saya yakin kalau kita belum terbiasa ini tidak mudah berhenti sejenak merenung mencari konsepnya kemudian leadership adalah kekuatan mempengaruhi betul mempengaruhi mempengaruhi itu lebih kuat daripada menyuruh karena kalau menyuruh itu setelah selesai dia akan nunggu lagi disuruh lagi tapi kalau dipengaruhi itu kita mempengaruhi itu itu sudah untuk seumur hidup kita tinggal memaintain saja kalau dia melakukan diapresiasi itu akan jalan terus itu akan seumur hidup kemudian dengan dipengaruhi akan bergerak dari dalam dirinya semua waktu diapresiasi dia langsung luar dia ingat ya apresiasi saya tadi adalah naik tangga tadi jadi semua kita apresiasi agar naik tangga pelanggaran safety kebanyakan karena tidak mau bukan tidak tahu lah kita ini ini yang belum saya buka tadi saya masuk free port tahun 79 dengan posisi junior clerk di tambang bawah tanah anugerah 8 bulan alhamdulillah saya dipromosi jadi supervisor tugasnya adalah technical writer saya technical writer itu pekerjaan apa saya juga gak ngerti waktu itu gak ngerti tapi untung ada bule yang kerjakan disitu saya saya diajarin saya ngikutin dia waktu saya dijadikan technical writer ini saya posisi staff supervisor saya diundang oleh HR untuk training untuk training basic superficial berarti ada planning ada organizing ada controlling ada problem solving dan ada leadership disitu saya lupa itu 5 hari leadershipnya mungkin hanya sekitar 2 jam tapi itu sudah membuka wawasan saya bahwa leadership itu ada supervisor itu getting things done through other people ingat ya getting things done through other people menyelesaikan pekerjaan lewat orang lain nah yang lewat orang lain ini kita perlu punya self-scale perlu punya keterampilan interpersonal scale agar orang tumbuh dan menjadi mau tadi setelah itu gak ada lagi training basic supervision saya ngomong kepada manajemen HRD di Freeport kenapa dulu ada pelatihan basic supervision sekarang gak ada pak kita sulit pak mengajukan proposalnya kenapa sulit karena gak ada required by law yaudah kalau gitu yang direquire dari law adalah safety maka saya masukkan di program basic safety accountability program jadi basic supervisi kita masukkan di SAP safety accountability program sekarang saya bayangkan kalau semua disuruh jadi pengawas tapi tidak dibekali leadership ini sama saja kita suruh trial and error semuanya korban semuanya trial and error sehingga kita harapkan leadership ini kalau bisa itu menjadi orang sadar bahwa butuh itu karena untuk karir itu butuh leadership akan membuat orang mau trust ini adalah syarat karyawan menerima kita sebagai leader trust jadi sekali lagi kalau proposal kita enggak pernah ditanggapi oleh atasan kita harus introspeksi jangan-jangan itu bukan masalah kualitas proposal jangan-jangan ini masalah trust betul ini membangun trust adalah dengan disiplin jadi role model care trust karena kepada anak buah anak buah itu diberi kesempatan didengarkan itu peringkatan trust pada kita safety leadership juga bersyaratkan trust dari 11 elemen tadi perlu digali di setiap perusahaan jadi 11 tadi itu di perusahaan yang masing-masing coba mulai mendata yang disenangin oleh manajemen saya apa saja atau manajemen saya kalau ngomong safety yang disenangin apa saja leadershipnya apa saja mungkin belum tertuang ke dalam tertulis tapi sehari-harinya mungkin berkelihatan nah itu digali oh yang engagement sudah ada loh berbentuk ini oh yang komunikasi ada loh berbentuk ini mulai dicatat di inventory di perusahaan yang masing-masing kemudian karena apa nantinya akan kita formalkan kalau diformalkan harus sumbernya dari dalam perusahaan itu sendiri sehingga leadership itu harus autentik dari perusahaan itu gak bisa ngambil dari browsing kemudian dipakai gak bisa ya gak bisa kemudian peran tanggung jawab ini bin was ini risiko 7 leadershipnya adalah how-nya peran tanggung jawab kita yang 7 tadi adalah what-nya sedangkan targetnya supaya aman supaya punya komitmen supaya disiplin itu semuanya adalah why-nya ya kita tahu how-nya tahu what-nya sekarang tahu why-nya kemudian leader adalah guide ingat ya kita sebagai leader guide dan team kita adalah hero-nya team kita adalah hero-nya kemudian kita menjalankan 7 peran tanggung jawab kita dengan cara 11 leader way marilah kita menjadi personal safety sejati karena saya ini melihat banyak sekali orang safety kalau saya di kelas saya tanya siapa yang masuk safety kemudian kelasnya kelas safety semua saya tanya siapa dari teman-teman yang masuk safety ini karena memang sengaja sengaja cita-citanya masuk safety itu hampir gak ada ya hampir gak ada Pak Rahmat pun juga terdampar itu jurusannya safety termasuk saya gitu ya termasuk saya kemudian saya tanya siapa yang kira-kira masuk karena gak ada pekerjaan lain itu hampir semua angkat tangan hampir semua yang angkat tangan nah sekarang kalau itu gak ada masalah salah jurusan itu gak ada masalah selama setelah masuk langsung komit nah ini sayangnya tidak gak diterima di pekerjaan lain masih disitu ngelah-ngeluh ngelah-ngeluh nguap-ngap-ngap-ngap aja tapi gak keluar-keluar gitu gak keluar-keluar maka mari kita ya mari kita buat safety menjadi jalan hidup kalau sudah masuk di safety menjadi passion kita jangan ragu-ragu lagi ragu-ragu itu gak ada yang menguntungkan perusahaan juga rugi kita juga rugi jadi mari safety menjadi nilai hidup kita jadi kalau kita dimanapun juga sampai off the job kita nilai safety ini masuk tidak ikut-ikutan menawar klasifikasi kecelakaan saya sedih sekali kalau melihat orang safety ikut menawar kecelakaan orang safety itu yang menjelaskan ini kejadiannya begini ini begini aturannya begini aturannya begini sehingga ini gitu bukan ikut-ikut nawar terus kalau sampai orang safety yang ikut nawar kecelakaan supaya klasifikasinya lebih rendah gak jadi LTI dan bagianya dan bagianya terus siapa yang akan mengawal agar klasifikasi kecelakaannya benar sesibuk apapun jam berapapun insiden diinvestigasi tanpa tunda investigasi itu adalah pekerjaan yang tidak boleh tunda sedikit pun sampai tuntas saya ketemu orang safety di lapangan saya tanya itu hari Selasa nanti hari Kamis kita bisa meeting pak aduh maaf pak hari Kamis ada jadwal investigasi mau ada kecelakaan saya bilang mau ada kecelakaan kalau hari Kamis mau inggris tidak pak kecelakaan minggu lalu baru mau kita investigasi sekarang astagfirullahalai kayak begini begini ini adalah berani gobion mari kita berani gobion gobion regulasi gobion teori gobion norma gobion sistem contohnya ada yang ngomong begini kenapa ini IPPR tidak tidak memasukkan assessment terhadap equipment terhadap aset Pak di 45001 itu hanya hanya untuk manusia tapi kalau kita masukkan aset kan boleh karena kita prakteknya bahwa kecelakaan kendaraan kita rekod semuanya kan itu gak mau saya gak mau artinya apa kita ini tidak mau melebihin sistem yang kita pilih sendiri padahal kan kalau lebih tidak apa-apa tidak takut memasang target safety secara agresif saya at least saya ketemu tiga safety manager yang dia malah menurunkan semangatnya anak buah anak buahnya ingin begini begini turunkan karena takut nanti kalau gak tercapai performa dia jelek ini rendah sekali tiada berpikir baik ini maksudnya targetnya ini adalah target leading leading indikator kalau target lagging leading ini ayo kita semaksimal berdiri menjadi pembela ketidak adilan jadi gak ada yang masih semuanya tidak adil kita jangan sampai itu kepada manajemen dapat nah ini kemudian pekerjanya yang yang kalahkan terus kemudian kerja keras pada proses kita masih baik untuk penutup pemimpin adalah seorang yang tahu jalan ia sendiri melewati jalan itu dan ia bisa menunjukkan arahnya ya itu pemimpin tapi banyak dari kita ya dia tahu jalannya tahu safety kita ngomong keluar-keluar mengenai safety tapi kita tidak melakukan itu sama saja yang di ciliditan itu ngomong grogol grogol hari pagi dia ngomong grogol sampai seorang dia gak berangkat sama seperti itu mari kita walk talk coba baca ya yang muslim baca surat 61 ayatnya 2 dan 3 hukumannya adalah besar bagi orang yang ngomong tapi tidak melakukan baik terima kasih Pak Rahmat subhanallah silahkan Pak Rahmat baik Pak Dwi waktunya paskari ini 5 menit lagi Alhamdulillah tentunya luar biasa ya Bapak-Bapak materi yang disampaikan Pak Dwi ini bikin penasaran kita semua untuk lebih tahu lebih dalam lagi 2 jam rasanya tidak cukup untuk bisa terpuaskan oleh apa yang disampaikan oleh beliau oke sekarang kita buka semuanya sudah open tidak lagi mute ya Pak tapi dengan sangat menyesal kami tidak bisa memberikan waktu untuk tanya jawab Pak waktunya sudah habis jadi bagi nanti pertanyaannya yang sudah tertulis kami akan coba flashback beberapa sudah kami screenshot nanti akan kami sampaikan kepada Pak Dwi dan Pak Dwi yang akan menjawabnya ya Pak Dwi ya mungkin materinya di-share dulu kepada semua Pak Rahmat kemudian baca-baca dulu kalau baca-baca masih tidak ngerti baru betap kapan saja ya jadi materinya akan kita share ya sebentar kita what's up oke ya jadi materi nanti akan kami share kepada bapak-bapak dan ibu kita malam kita